New Hudson di pergantian abad ini diberkahi dengan set stang yang menarik, menampilkan kombinasi tuas rem, terbalik untuk belakang dan tuas ibu jari untuk depan, yang hanya digunakan oleh perdagangan sepeda selama beberapa tahun hingga penggunaan tuas roll telah distandarisasi di seluruh industri. Ini melambangkan jembatan evolusi dalam desain siklus antara dinosaurus sepeda keselamatan lama dan mesin baru yang, pada dasarnya tetap tidak berubah dari tahun 1903 hingga saat ini. Pada tahun 1890-an, dengan sepeda yang masih baru, pengendara yang bersemangat bersedia mentolerir berbagai ketidaknyamanan seperti kurangnya rem. Namun, pada tahun 1898, klub Freewheel mulai digunakan secara umum sehingga pengendara tidak dapat lagi menghentikan sepedanya menggunakan roda tetap. Setiap perusahaan sekarang harus menambahkan rem depan, yang pada awalnya adalah, paddle brakey, yang disekan langsung ke roda depan. Sayangnya untuk siklus perdagangan, akhir abad ke-19 bertepatan dengan akhir ledakan pertama dalam penjualan dan produksi siklus. Terserah pabrikan yang lebih besar dan lebih sukses untuk mengembangkan sistem pengereman baru untuk sepeda. Tentu saja, sebagian besar perusahaan ini mengincar mesin baru yang sedang dikembangkan untuk sepeda. Sepeda motor, sebagaimana mereka dikenal, jadi mengembangkan sistem pengereman yang efisien adalah hal yang sangat penting. Hanya dalam beberapa tahun, rem sepeda berevolusi menjadi sistem yang pada dasarnya masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1900, pabrikan besar memperkenalkan, untuk pertama kalinya, rem tuas terbalik dengan penghubung batang atau kabel bowden ke roda belakang. Untuk musim 1900 dan 1901, sepeda dari perusahaan teratas menggunakan tuas terbalik di sisi kiri untuk rem belakang, secara resmi disebut sebagai rem pelek belakang, hand uplid, tuas terbalik, dikombinasikan dengan tuas jempol pull up, di sebelah kanan untuk rem depan. Beberapa rem depan menggunakan gaya dayung yang lebih tua, tetapi perusahaan inovatif sekarang memperkenalkan penemuan rem terbaru, rem pelek depan. Tamlefer Front Rim Brake Pada sepeda ini adalah inovasi berumur pendek. Pada tahun 1902, tuas roll umumnya digunakan dalam perdagangan sepeda. Mesin cantik, dan sangat langka, ini sebelumnya dimiliki oleh spesialis Mark New Hudson, dan telah disimpan kering sejak akhir 1970-an menunggu restorasi lebih lanjut. Ini berfungsi penuh sebagaimana adanya. Menyelesaikan restorasi akan membutuhkan satu set spotboard dan roda belakang, saat ini 28, harus diganti dengan 26. Ban baru juga harus dipasang sebelum digunakan secara teratur. Beberapa cat dan pelapis asli masih ada, tetapi bagian lain telah dicat ulang untuk mencegah karat lebih lanjut. Jadi secara kosmetik dapat dibiarkan dalam keadaan tidak direstorasi atau dicat ulang. Jangan lupa subscribe dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!